Bentrok para pendekar jilid 12. Tian Chong yang serba misterius. Air mati sudah kering. Mendadak Hang Si Nyo melompat bangun terus berlari keluar, ayo berangkat, kemana cari Kim Hang Hang, buat perhitungan dengannya, mereka tidak menemukan Kim Hang Hang, tidak menemukan Sim Bikun. Malah bertemu dengan Ciu Cikong dan Lian Siapik, istriku sakit, sakitnya cukup parah, dalam waktu 2 bulan, mungkin belum boleh menerima tamu, sementara sikap Ciu Cikong tampak tembrang. Beberapa tahun lalu dia pernah menjadi salah satu laki-laki yang tergila-gila terhadap Hang Si Nyo, tapi sekarang seperti sudah melupakan dia. Demikian pula sikapnya terhadap H.O. Uing dan Toh Lin, seperti muak lagi dingin. Berbeda dengan Lian Siapik yang jauh lebih sopan, lelaki ini memang dikenal sebagai suami yang lembut, suami bijaksana. Belakangan ini ia seperti mulai berdandan dan merawat diri sendiri. Begitu Sim Bikun berada di sampingnya, kini kondisinya pulih kembali menjadi tampan, ramah dan sopan santun. Walau tampannya masih kelihatan rada pucat, tapi sorot matanya sudah tampak bersinar, sikap dan tindak tanduknya penuh keyakinan. Kunisnya yang dicukur rapi menambah kerapian dirinya, lebih kelihatan matang. Benarkah pengaruh seorang perempuan terhadap laki-laki sedemikian besar? Tapi Hang Si Nyo tahu dia bukan lelaki yang gampang dirubah oleh seorang perempuan. Mana Sim Bikun tanya Hang Si Nyo, bukankah dia sudah pulang ya? Benar, apakah dia sakit? Tidak bisa keluar menyambut teman dia tidak sakit, tapi kelelahan, sikap Lian Siapik sedemikian lembut lagi sopan, disertai senyum ramah pula. Boleh aku sekarang menemuinya? Tidak boleh, harus tunggu sampai kapan untuk bisa bertemu dengan dia lebih baik. Jangan kau tunggu, kenapa senyum ramahnya mengandung permohonan maaf, karena dia bilang tidak ingin bertemu lagi dengan kau. Hang Si Nyo tidak putus asa, juga tidak marah, jawaban ini memang sudah dalam merkaannya. Setelah bola matanya berputar, mendadak ia bertanya lagi, sejak kapan kalian pulang cukup pagi kami pulang, cukup pagi? Kira-kira kapan sebelum petang kami sudah pulang, setelah pulang kalian terus menunggunya di sini Lian Siapik manggut-manggut. Setelah tahu dia pergi lagi, apakah kau tidak gelisah Lian Siapik tertawa? Aku tahu, meski pergi dia akan segera kembali lagi, dari mana kau tahu jengit Ahang Si Nyo, apa sudah kau perhitungkan? Kami akan menemukan mayat-mayat bergelimpangan dalam rumah. Mayat-mayat bergelimpangan dalam rumah sepertinya Lian Siapik melengah kaget, di mana apa betul kau tidak tahu Lian Siapik menjeleng kepala? Apakah mereka bukan mati di tanganmu mutlak? Ia tidak mau menjawab, sebab pertanyaan ini hakikatnya tidak perlu dijawab. Heng Si Nyo belum patah arang, tanyanya pula, tadi siang kalian kemana Ciu Cikong mendadak menjengek dingin, sejak kapan kau menjadi opas yang mengempas keterangan orang? Bukan opas juga boleh mencari tahu duduk persoalannya, persoalan apa maksudmu soal pembunuhan, Siapa pembunuhnya? Siapa korbannya? Korbannya adalah He Cialang, Jin Xiang Jin dan Hambuan bersaudara, Ciu Cikong tampak kaget, tidak mudah untuk membunuh tokoh-tokoh kosen itu, sangat tidak mudah. Kau kira kami pembunuhnya memangnya? Bukan kalau benar kami pembunuhnya, sekarang kau sudah mampus di sini, mulut Hang Si Nyo seperti dibungkam. Kalau benar mereka pembunuhnya, kenapa tidak membungkam mulutnya pula? Kalau sudah telanjur membunuh setian banyak orang yang tiada sangkut pautnya dengan urusan ini, apa halangannya membunuh lagi satu orang? Mendadak lian siapik tertawa, kurasa kalau kau mau menggunakan daya akalmu, tentu kau mengerti bahwa kami tak mungkin jadi pembunuh mereka, kenapa? Karena kami tidak punya alasan membunuh mereka, siapapun takkan membunuh orang tanpa sebab, membunuh orang tentu ada sebab dan tujuannya, aku tahu, selama ini kau berperasangka aku punya ganjalan hati terhadap Siow Capit Long, selalu beranggapan aku menaruh dendam terhadapnya, Hang Si Nyo diam. Kabarnya mereka juga adalah lawan-lawan tangguh Siow Capit Long, pantasnya aku menggandeng mereka bergabung menghadapi lawan yang sama, kenapa aku justru membunuh mereka? Hang Si Nyo makin tak bisa bicara kalau mereka bergabung, yang mati di pahad Siang Cun jelas adalah Siow Capit Long. Mendadak ia sadar dan mengerti, persoalan ini jauh lebih rumit, ruwet dan aneh. Dengan tersenyum lian siapik berkata pula, kulihat kau amat lelah, perlu istirahat atau tidur. Besok setelah badan segar pikiran sehat, mungkin bisa kau tebak siapa pembunuh sebenarnya, Hai Cialang dan kawan-kawan jelas adalah musuh atau lawan Siow Capit Long, selama mereka hidup, merupakan tekanan yang tidak menguntungkan bagi Siow Capit Long. Maka pihak yang punya alasan membunuh mereka adalah Siow Capit Long. Siapapun akan maklum, dan tidak perlu dipikirkan secara rumit, siapapun akan tahu dan maklum. Namun Hang Si Nyo tetap tidak mengerti, tidak paham, maka dia harus berpikir. Makin dipikir makin tidak mudah memecahkan persoalan, kalau hati sedang gundah, pikiran sedang buntu, mana dia bisa tidur hari sudah terang tanah. Di meja berserakan banyak bumbung dari timah wadah arak, semua sudah kosong. Sekarang bukan waktu yang tepat minum arak, bukan saatnya berjualan arak. Kedai arak ini mau buka pintu membiarkan mereka masuk minta arak, karena Hang Si Nyo ingin minum. Kalau kau tidak buka pintu menyediakan arak bagi kami, akan kubakar kedai minummu ini, demikian ancam Hang Si Nyo. Pemilik kedai tidak punya pilihan. Hang Si Nyo memang senang menyudutkan orang, apalagi di kalah hatinya gundah, perasaan kacau, bukan saja sedang rawan, badannya juga teramat menat. Karena tidak bisa tidur, maka H. O. U. Ing dan T. Lin terpaksa menemani-nya duduk minum arak. Minum arak memang hal yang mengembirakan bagi mereka, sayang sekali kondisi mereka sekarang justru terbalik, tidak kelihatan rasa senang atau gembira. H. O. Ing menguap mengantuk, berbangkis beberapa kali. Hang Si Nyo menarik muka, katanya, jangan kau bertingkah di hadapanku, kapan saja kau boleh pergi, aku tidak memaksamu menemani aku, H. O. Ing tertawa malah, kapan aku bilang mau pergi? Bicara saja tidak, kenapa tidak mau bicara apa yang kau ingin aku bicarakan, kau tidak bisa mengajak aku minum, begitu oh, ya, mari kita minum, mari bersulang, langsung ia tenggak habis secawan arak. Akhirnya Hang Si Nyo tertawa geli, tertawa likuh, selama ini kedua pemuda ini bersikap baik, sepan dan hormat terhadap dirinya. S. O. Toh, ujar H. O. U. Ing, kenapa kau tidak bicara toh Lin tampak bimbang, akhirnya ia mengangkat cawan, baiklah, bersulang ya bersulang, Hang Si Nyo tertawa riang, tawanya berdarai seperti kelintingan, untung bertemu kalian, kalau tanpa bantuan kalian selama ini, mungkin aku sudah menumbuhkan kepala biar mampu saja, eh, kau sedang marah kepada siapa banyak orang, seru Hang Si Nyo, kecuali kalian, boleh dikata di seluruh kolong langit tidak ada manusia baik lagi, biarpun mimiknya tertawa riang, padahal hatinya menjerit, pikiran ruwet, maka ia nekat minum arak sebanyak mungkin, kalau sudah mabuk, segala gundah, semua kekesalan hati akan tersapu bersih. Sorot matanya masih tampak terang, padahal ia sudah mulai mabuk. H. O. Ing juga sudah mabuk, ia terus minum sambil tertawa-tawa, kau sendiri tidak mabuk? Mari bersulang, Hang Si Nyo tertawa, isilah cawanku, mari bersulang, baik, seru haongin tangannya diulur mengambil poci arak, ternyata dia tidak bisa memegangnya kencang, arak dalam poci tertuang ke badan Hang Si Nyo. Bajuku mana bisa minum, kau juga ingin melolohnya dengan tawarnya, ia berdiri sambil membersihkan arak di bajunya. H. O. Ing menghampiri membantu mengelap bajunya yang basah, mulutnya menggumam mohon maaf, sepasang tangannya secepat kilat menutup tiga hiatu di tubuhnya. Caranya singkat, gerakannya cekatan. Hang Si Nyo ingin menjerit, tapi suara sudah tidak keluar dari mulutnya, seketika ia merasakan sekujur badan kaku, ia berdiri mematung di tempatnya. H. O. Ing mengangkat kepala, sorot matanya seperti terpengaruh air kata-kata, setajam pisau melotot pada pemilik kedai yang kaget ketakutan, bahwasannya kami tidak pernah ke sini, kau paham tidak pemilik kedai manggut-manggut, mukanya pucat ketakutan, suaranya gemetar, sejak pagi hari, kedai minumku belum pernah dikunjungi tamu, aku tidak melihat apa-apa, makanya ku anjurkankah sekarang pergi tidur saja, tanpa bicara pemilik kedai segera hengkang, masuk ke kamar merebahkan diri diranjang, malah menutup sekujur badan dengan selimut tebal. Sekarang H. O. Ing mengerling ke arah Hang Si Nyo, dengan enteng menghela nafas, kau ini perempuan yang enak dipandang. Sayang sekali kau suka mencampuri urusan orang lain, Hang Si Nyo tidak mampu bicara. H. O. Ing memang tidak ingin mendengar ia bicara, Hiat Tsu yang mengendalikan suaranya juga ditutupnya. Agaknya dia takut pendiriannya berubah setelah mendengar bujuk rayunya nanti. Kedai minum ini masih tertutup rapat, memang tadi keinginan Hang Si Nyo, waktu sedang minum ia paling pantang diganggu. Demikian pula bila H. O. Ing ingin membunuh orang, ia pun tak mau diganggu. Dari balik sepatunya yang berlaras tinggi ia mencabut sebilah belati, belati tipis sempit lagi tajam. Itulah jenis senjata yang biasa digunakan para pembunuh. Toh Lin tetap di samping mengawasi dengan mendolong, katanya tiba-tiba, sekarang kita turun tangan kalau tidak sekarang turun tangan, lain kali tiada kesempatan lagi. Toh Lin tampak ragu, akhirnya mengambil sikap, aku belum pernah membunuh orang, kali ini biar aku yang turun tangan. H. O. Ing mengawasinya, kau tega turun tangan. Toh Lin menggigit bibir sambil memanggut, dari pinggir laras sepatunya ia juga mengeluarkan sebilah belati, bentuk dan panjangnya sama dengan milik H. O. Ing sorot meca Hang Sinyo menampilkan rasa kecewa dan sedih. Selama ini ia berpendapat Toh Lin adalah pemuda jujur pulos, baru sekarang ia tahu pandangannya ternyata keliru. Toh Lin menghindar beradu pandang dengan Hang Sinyo, melirik pun tidak berani. H. O. Ing berkomentar, waktu membunuh orang, kau harus memperhatikan korbanmu, supaya sasaran tepat, ada kalanya seng korban harus sekali tusuk tamat riwayatnya. Atau akibatnya kau sendiri bisa mampus di tangannya, lain kali akan selalu kuingat, sahut Toh Lin membunuh orang juga memerlukan keterampilan, asal kau selalu ingat omonganku, mungkin kelak bisa menjadi pembunuh kelas wahid, siapapun takkan pernah menduga, pemuda yang satu ini ternyata adalah pembunuh yang lihai di bidangnya. Dengan tertawa ia menyambung, anggaplah cewek ini bersikap baik terhadap kita selama ini, maka jangan kau menyiksanya, incarlah sasaran tulang kelima di antara celah sebelah kiri rusuknya, tempat itu cukup sekali tusuk, jiwa pun melayang, baiklah, aku tahu, sahut Toh Lin perlahan ia maju mendekat, jari-jari yang memegang gagang belati tampak memucat, otot hijau menonjol keluar, bola matanya memerah seperti berdarah. H. O. In tersenyum sambil menggendong tangan, bagi anggapannya, membunuh orang memang adegan yang enak dipandang. Toh Lin mengertak gigi, mendadak belati di tangannya bergerak. Gerakannya cepat dan tepat, sekali serang belatinya tepat, menusuk di celah tulang rusuk keempat dan kelima di dada H. O. In yang dia bunuh bukan Hang Si Niu, tapi H. O. In. Senyum tawa di muka H. O. In seketika membeku, bola matanya melotot seperti hendak mencelat keluar, dengan kaget menatapnya tajam, sorot matanya penuh rasa kaget, heran, ngeri dan benci. Tak urung Toh Lin merinding oleh tatapan mata orang, tangan menjadi lemas, gagang belatinya pun ia lepas. Pada detik itulah, sinar kilat berkelebat, belati di tangan H. O. In secepat kilat juga menusuk di tengah tulang rusuknya. H. O. In menyeringai sadis, yang kuajarkan kepadamu adalah tusukan yang mematikan, sayang kau lupa mencabut belatimu, kepandaianmu membunuh orang memang harus belajar lagi, Toh Lin mengertak gigi, secepat kilat mendadak ia turun tangan lagi, kali ini ia cabut belati dirusuk orang, sekarang aku sudah belajar lengkap, begitu darah menyembur keluar, muka H. O. In tampak mengkerut menahan sakit, mulutnya megap-megap seperti ingin bicara. Tapi sepatah kata pun tidak kuasa berbicara, perlahan badannya roboh terkapar di lantai, kali ini memang sekali tusuk jiwa melayang. Mengawasi badan rekannya roboh binasa, mendadak Toh Lin membungkuk badan terbatuk-batuk. Ujung belati yang tajam, dingin dan keras tetap menancap di celah tulang rusuknya, badannya terasa menggigil. Toh Lin belum roboh, karena belati masih menancap di dadanya. Meski berhasil membalas menusuk dada orang, H. O. In sendiri kehabisan tenaga, tak mampu mencabut belati di dada Toh Lin. Ada kalanya hal itu bisa terjadi, kalau sekali tusuk kau tak mampu membunuhnya mati, kemungkinan jiwamu sendiri mampus di tangannya malah. Sejauh lati masih melekat di badanmu, jiwamu takkan segera melayang. Membunuh orang memang diperlukan ilmu yang tinggi. Toh Lin masih terus terbatuk, makin lama batuknya makin keras. Tusukan H. O. In memang kurang tenaga, walau tidak tepat mengenai jantung, tapi melukai paru-parunya. Hang Si Nyo hanya bisa mengawasinya. Pemuda ini memang berhati jujur dan polos. Penilaiannya tidak keliru. Hang Si Nyo tidak mengucurkan darah, tapi mengucurkan air mata. Sekuatnya Toh Lin berusaha mengendalikan batuknya, lalu dengan napas tersengal-sengal beringsut menghampirinya, berusaha membuka tutukan hiat sonia. Kejap lain ia tak kuat berdiri, lalu jatuh di kursi, tenaga terakhir untuk bertahan pun sudah tak mampu dikerahkan lagi. Keringat sebesar kacang menetes membasahi selebar mukanya. Hang Si Nyo merobek bagian bawah daunnya, dengan air dingin di baskom pojokan sana ia basahi kain itu untuk mengompres jidatnya. Wujudnya lembut, untung tusukannya ini tidak tepat dan kurang dalam, bertahanlah untuk beberapa kejap. Setelah napasmu normal dan rasa sakit jauh berkurang, nanti ku bawa kau pergi berobat. Lalu dengan tawa yang dipaksakan menyambung, aku kenal seorang tabib pandai, dia pasti mampu menyembuhkan luka-lukamu. Toh Lin juga mengunjuk senyum dipaksakan. Ia sendiri maklum dirinya takkan kuat bertahan lama, tapi banyak omongan yang ingin ia bicarakan. Hanya arak yang bisa mendukung tekatnya, asal dapat bertahan sampai isi hatinya ditumpahkan, cukup puaslah hatinya. Beri aku arak, di tubuhku ada botol obat, puyir itu berada dalam botol kecil yang terbuat dari kayu, bukan saja mahal dan antik, di tengah botol ditempeli kertas yang berlulis Hun Lam Tiam Jong. Hun Lam Pekyo adalah obat luka buatan Tiam Jong Bun, terkenal di kolong langit, obat mujarab yang mendapat penghargaan kaum buling. Sayangnya betapapun mahal, hebat mujarab obat luka itu, takkan mampu menyembuhkan luka yang tepat mengenai sasaran, luka yang mematikan. Waktu melancarkan serangan, tenaga Hao Ing memang sudah terkuras hampir habis, betapapun dia adalah ahli di bidangnya. Hang Si Nio membanting kaki, serunya gelisah, kenapa semua ini dia lakukan? Kenapa dia ingin membunuh Kutoh Lin tertawa getir, kami kebuka sanceng dengan tujuan membunuhmu, Hang Si Nio tertegun. Baru sekarang ia sadar, kenapa mereka rela menjadi pengiringnya. Sungguh aku tidak mengerti kenapa kau justru mencari kami. Waktu itu aku hampir tidak percaya kalau kau benar-benar adalah Hang Si Nio, kenapa waktu itu kalian tidak turun tangan. Hao Ing tidak pernah bertindak kalau tidak yakin pasti berhasil, kata Kutoh Lin lebih jauh, maka dia tidak pernah gagal membunuh orang. Sekaligus ia menghabiskan tiga cawan arak, sebuah tolobat ia tenggak seluruhnya didorong arak secawan, romen mukanya yang pucat mulai kelihatan bersemu merah. Dalam usia sembilan belas, dia sudah terjebak sebagai pembunuh bayaran. Di antara setian banyak anggota Tian Chong, sulit dicari yang mampu mengungguli dia, Toh Lin tertawa getir, lalu menyambung pula, kali ini aku diperintah ikut dia, maksudnya supaya aku belajar kepadanya, Tian Chong belum pernah Hang Si Nio mendengar nama ini. Yang pemerintah kalian membunuhku adalah Tian Chong betul, dua huruf itu kedengarannya bukan nama seseorang, Tian Chong memang bukan nama orang, tapi milik orang banyak, nama sebuah organisasi gelap, kumpulan rahasia yang menakutkan, sorot metal, Toh Lin menampilkan narasa ngeri, aku sendiri tidak tahu berapa jumlah anggota mereka, apakah Tian Chong didirikan oleh si Yau Ye UHO Ucosu atau cikal bakal Tian Chong si Tian, bukankah si Yau Ye UHO U selalu senang menyebut dirinya Tian Kong Chu? Benderang macam Hang Si Nio, paling tidak sekarang ia bisa membuktikan bahwa si Yau Capet Lang tidak bohong, si Yau Ye UHO U memang mengendalikan sebuah organisasi rahasia yang menakutkan. Ho Aji Giyok, Aoyang Heng Teh adalah anggota organisasi itu. Setelah si Yau Ye UHO U mati, siapa pewaris tahta pimpinan organisasi rahasia itu? Apakah Lian siapit? Soal ini adalah titik terpenting. Hang Si Nio berkeputusan untuk mencari tahu sampai jelas, namun ia insaf keadaan sekarang tidak bisa memberi tekanan lebih berat kepada Toh Lin, mengingat kondisinya yang sudah kempas-kempis. Setelah merenung sesaat ia bertanya dengan Keremut, Kau juga anggota Tian Chong aku juga anggota, sudah berapa lama kau menjadi anggota? Belum lama, belum genap 10 bulan, apakah tiap orang boleh menjadi anggota? Tidak boleh, ucap Toh Lin, untuk menjadi anggota Tian harus dibawah perantara seorang Hi Yang Chu, itu pun harus diuji dan diluluskan oleh Tian Chong sendiri, siapa Hi Yang Chu yang menjadi perantaramu? antaramu pamanku. Mantan Chiang Bun Jin Tiam Jong Pei yang bernama Chia Tian Chiok, hal ini kembali membuktikan bahwa omongan Siau Capit Long benar, Chia Tian Chiok adalah anggota organisasi rahasia itu, maka Siau Capit Long membuat buta matanya. Dari sini dapat disimpulkan pula bahwa apa yang dikatakan Pimpin juga tidak salah. Betapapun sedikit terhibur hati Hang Si Nio, sedikit lega. Setelah mendengar urayan Lian Siapik, tak urung hatinya ikut mencurigai Siau Capit Long, maka seorang kalau dipaksa harus mencurigai pujaan hatinya, sungguh merupakan hal yang membuatnya sengsara. Kecuali Sia Tian Chiok, masih berapa banyak Hi Yang Chu dalam Tian Chong Konon? Ada 35 orang, 36 orang Tian Lo, Chong Chu hanya seorang ya, hanya seorang, Hang Si Nio berusaha mengendalikan gejolak perasaannya, kau pernah bertemu dia pernah dua kali, jantung Hang Si Nio berdegup lebih kencang, rahasia ini sudah hampir bisa diungkap, tanpa sebab romen mukanya memerah. Pertama, waktu aku masuk dan diangkat menjadi anggota. Chia Susok lah yang membawaku bertemu beliau, yang kedua setelah matu Chia Susok buta, kedudukan atau jabatannya digantikan oleh Hoa Hi Yang Chu, Hoa Jagiok maksudmu Toh Lin mengangguk. Huh, Hang Si Nio menghembuskan napas dari mulut. Hoa Jagiok ternyata juga orang Tian Chong. Tapi di antara mayat-mayat di Patsian Chun tidak tampak adanya Hoa Ji Giok. Untuk yang kedua kali, Hoa Hi Yang Chu lah yang mengajakku menemui beliau, di mana tempatnya Patsian Chun, kembali Hang Si Nio menghembuskan napas dari mulut. Peritiwa ini mirip sebuah gambar lukisan yang telah derobek-robek, sekarang satu persatu mulai dibeberkan dan disatukan kembali. Ha Oing sengaja mengajakmu ke Patsian Chun, awalnya mungkin akan turun tangan di sana, kalian juga tidak tahu penistiwa yang terjadi di sana. Toh Lin tertawa getir, tidak banyak yang ku ketahui, di dalam Tian Chong, aku hanya anggota biasa, anggota yang tidak terpandang sama sekali. Mungkin dibandingan jing yang dipelihara Chong Chu masih lebih rendah, tutur Toh Lin amat menyentuh, tawanya begitu pilu dan getir. Usianya masih muda. Seorang pemuda paling tidak suka diremohkan, dihina apalagi direndahkan, hal itu bisa dirasakan, lebih baik mati daripada hidup tidak terpandang. Hong Si Nyo bertanya lagi, apakah Chong Chu memelihara anjing? Dua kali aku bertemu dia, dua kali aku melihat dia membawa anjing, anjingnya jenis apa? Anjing itu kecil saja, tampangnya tidak galak. Kelihatan Chong Chu amat menyayangi, beberapa kali bicara selalu menunduk, mengelus kepala anjingnya, seorang yang menjadi pemimpin besar organisasi yang punya anggota banyak dan tersebar luas di seluruh pelosok negeri, jago silat liai yang banyak membunuh dan berbuat kejahatan di Kang Ou, ternyata seorang yang gemar memelihara anjing. Hong Si Nyo menghela nafas. Mungkin hati manusia paling susah dipahami dibanding segala urusan tetek bengek yang pernah terjadi di dunia. Kini ia bertanya pada titik persoalan yang paling penting, siapakah dia sebenarnya setelah melontarkan pertanyaan, jantungnya mendadak berdepak keras. Tidak tahu, jawaban Toh Lin ini sungguh membuatnya amat kecewa. Meski rasa hatinya amat penasaran, namun ia belum putus asa, tadi kau bilang pernah melihatnya, memangnya bagaimana bentuk wajah dan perawatkannya kau tidak melihatnya, aku tidak bisa melihatnya. Hong Si Nyo menghela nafas, katanya dengan tertawa getir, kau sudah menjadi anggota Tian Chong, apakah waktu dia menerima dirimu mengenakan kedok? Bukan hanya mengenakan kedok, jari-jari tangannya memakai sarung tangan yang terbuat dari kulit ikan hiu, kenapa tangannya pun tak boleh dilihat orang? Apakah karena dia orang luar biasa? Dia memang orang luar biasa dan aneh, gayanya waktu berjalan, sikapnya waktu bicara kelihatan berbeda dengan manusia umumnya, dalam hal apa tidak sama tidak bisa kujelaskan, tapi di mana dan kapanpun aku melihatnya, aku pasti dapat mengenalinya, menyala bola mata Hong Si Nyo, tanyanya segera, kau pernah melihat atau bertemu dengan Lian Siapik? Aku pernah melihatnya, apakah dia Lian Siapik? Pasti bukan, muka atau perawakannya saja kau tidak pernah melihatnya, kira bagaimana kau berani memastikan kalau dia bukan Lian Siapik? Dia seorang yang kurus kecil, Lian Siapik bukan laki-laki gede, dibanding dia perawakannya jauh lebih tinggi. Dalam hal ini dia tidak mungkin berpura-pura, mulut Hong Si Nyo serasa dibungkam, namun hatinya penasaran, teori yang dianggapnya pas, tak mungkin dipecahkan, mendadak seluruhnya batal, betapun hatinya amat jengkel, namun ia harus menelan penasaran. Wajah Tohlin kini sudah memerah lebih segar, napasnya sudah biasa, kadang terbatuk beberapa kali, kalau belati tidak menancap di dadanya, orang takkan tahu kalau dia seorang yang luka parah, terutama sorot matanya, tidak mirip orang sakit. Karena bola matanya sekarang juga menyala, rasanya lebih terang dibanding keadaan biasa, karena dia sedang mengawasi Hong Si Nyo. Hong Si Nyo mengunjuk tawa, meski dipaksakan, katanya lembut, apapun yang terjadi, lukamu tidak terlalu parah, setelah makan obat, lekas sekali pasti sembuh, Tohlin memanggut, wajahnya mengulung senyum senang, kuharap demikian, usianya masih muda, tidak irigin mati selekas ini, sekarang terasa kematian makin menjauh, timbul sinar harapan untuk mempertahankan hidup. Dengan nanar ia mengawasi Hong Si Nyo, mukanya makin merah, mendadak ia berkata, kalau setelah ini aku masih bisa bertahan hidup, setelah lukaku sembuh, kau masih memerlukan tenagaku sebagai pendampingmu, tidak tentu aku butuh bantuanmu. beberapa kali bibirnya bergerak, akhirnya ia memeranikan diri berkata, mau tidak aku menjadi pendampingmu untuk selamanya Hang Si Nyo menganggut-manggut, hatinya pilu seperti ditusuk sembilu, jelas ia maklum isi hati pemuda ini terhadap dirinya. Dengan mempertaruhkan jiwa, orang berusaha menolong dirinya, kecuali tidak ingin diremahkan dan direndahkan oleh pihak Tian Chong, yang terpenting mungkin karena ia jatuh hati terhadap dirinya. Kenapa bisa timbul rasa cinta terhadapnya? Siapapun, tak bisa menjelaskan. Perasaan manusia, memangnya siapa bisa menyelaminya. Air mata Hang Si Nyo belum meleleh karena ia terus berusaha mempertahankannya, bukan lantaran nasib pemuda ini ia merasa sedih dan pilu, dia sedih karena dirinya sendiri, sadar bahwa selama ini ia bersikap kurang kompromi terhadap pemuda ini, bahwasannya boleh dikata tidak ambil di hati, tidak ada perhatian sama sekali, tapi pemuda ini rela berkorban demi membela dirinya. Bagaimana dengan siapit long demi siapit long pengorbanan apa yang tidak pernah ia lakukan, sekarang apa pula yang dia peroleh? Cinta memang tidak bisa dipaksakan, juga tidak bisa ditukar, cinta memangnya pengorbanan tanpa syarat. Hang Si Nyo paham akan pengertian ini, melihat bagaimana perasaan Toh Lin terhadap dirinya, kini ia paham lebih banyak, punya pengertian lebih mendalam. Satu hal yang ia tidak mengerti, kenapa nasib selalu mempermainkan orang? Ada kalanya memaksa seorang untuk mencintai seorang yang tidak patut dia cintai. Toh Lin termasuk seorang yang dipermainkan oleh nasib, patut dikasehani. Memangnya dirinya tidak merasakan punya nasib yang sama. Untung Toh Lin tidak bisa melihat jalan pikirannya, dengan tersenyum tenteram memejam, kelihatan amat puas dan tenteram, kita bertemu belum lama, aku tahu kau takkan menaruh diriku dalam hati, tapi kelak, senyumannya makin mekar, kelak ahari masih panjang, masih panjang, suaranya makin lirih, makin lemas akhirnya ia sendiri tidak bisa mendengarnya. Kini lomen mukanya berubah amat cepat, dari merah berubah pucat pias, namun senyum masih menghias wajahnya. Bagaimanapun akhirnya dia meninggal sambil tersenyum. Berapa banyak orang bisa tersenyum setenteram dia waktu meninggal dunia? Mimpi hilang cinta pun lnyap. Matahari memancarkan cahayanya yang cemerlang. Hang Sinyo berjalan di bawah terik matahari, air matanya sudan kering. Dia bersumpah sejak kini takkan mengucurkan air mata. Sekarang seluruh analisa dan teorinya sudah tumbang, tapi ia bersumpah akan mengusur orang itu, membongkar muslihatnya. Kini ia sudah tahu, orang itu adalah seorang yang suka memelihara anjing. Seekor anjing berlari-lari kecil menyusuri jalan raya di bawah bayang-bayang payon rumah, langkahnya gontai seperti kehasan. Entah kenapa Hang Sinyo membuntuti anjing itu. Jelas ia mengerti, anjing ini pasti bukan anjing yang dipelihara orang itu, tapi ia kehabisan akal, tak tahu kemana harus berjalan, kemana pergi mencari berita supaya bisa menemukan orang itu, apalagi bisa menemukan siya ucapet long. Anehnya, makin terik sinar marah hari, orang yang berjalan di bawah cahaya matahari akan lebih cepat merasa lelah. Kini Hang Sinyo tidak mabuk lagi, setelah pengalaman sehari semalam itu, sekarang justru saat ia merasa paling penat. Ingin tidur tak bisa tidur, dengan metel, terbelalak ia rebah di ranjang, ingin tidur tidak bisa tidur, rasanya sudah sering ia alami. Sebatang kara, kesepian, tidak bisa tidur, resah dan sebal, semua itu adalah perasaan orang yang susah ditahan, tapi seorang gelandangan, orang yang biasa keluyuran di luar, derita seperti itu sudah layak dirasakan. Memangnya sampai kapan mempertahankannya? Sampai kapan baru bisa tentram? Hang Sinyo tidak berani memikirkan. Suami yang pengertian, anak yang patuh, keluarga bahagia, kehidupan dengan tentram. Semua itu adalah dambaan setiap perempuan, dahulu ia pernah membayangkannya, tapi sekarang sudah lama ia tidak pernah mengharapkannya lagi, sebab ia merasakan semua dambaan itu seiring bertambahnya usia, jarak itu makin jauh dan jauh. Jalan panjang ini makin lebar, tapi orang yang berlalu lalang makin jarang, tanpa terasa langkah. Hang Sinyo menjurus keluar dari keramaian, terus menuju keluar kota, di jalanan yang sepi di depan sana terdapat sebuah hotel kecil, pintunya kecil, temboknya rendah, di pekarangan dalam ditaruh beberapa pot bunga seruni yang lagi mekar, penataannya mirip keluarga kecil dari kalangan kelas rendah. Kalau di depan pintu tidak ditempel papan yang dicat beberapa huruf merah, hakikatnya tempat ini tidak mirip sebuah hotel. Hotel yang tidak mirip hotel, betapapun tetap hotel, apalagi bagi seorang petualang yang tidak punya rumah, bolehlah dianggap sebagai penentram hati yang lagi merana. Maka Hang Sinyo beranjak masuk, ia minta sebuah bilik yang dirasa nyaman dan tenteram. Sungguh ia perlu tidur barang sejenak. Kebetulan di luar jendela tumbuh sepucuk pohon cukup besar yang mengalingi sorot matahari. Rebah diranjang, mengawasi bayang-bayang daun pepohonan yang bergontai, hatinya terasa kosong dan hampa, sepertinya banyak persoalan harus dipikir, namun tiada satupun yang bisa ia ingat. Angin berhembus ringan, rasa sejuk berhembus masuk lewat jendela yang terbuka. Tempat ini sungguh tenang, kelopak matanya terasa makin berat, akhirnya layap-layap ia mulai terbuai dan hampir tidur. Apa boleh buat, dikala rasa kantuk sudah membuai pikirannya, mendadak dari kamar sebelah ia mendengar seorang sedang menangis. Tangisnya begitu sedih, suaranya rendah lagi lirih, namun Hang Si Nyo dapat mendengarnya dengan jelas. Tembok di sini kurang tebal, keadaan di sini memang teramat sunyi. Hang Si Nyo membalik badan, pikirnya ingin tidur saja, namun isak tangis itu didengarnya makin jelas. Itulah isak tangis seorang perempuan. Memangnya hati sedang dirundung persoalan apa? Seorang diri kenapa bersembunyi di sini untuk melampiaskan duka Lera. Mestinya Hang Si Nyo tidak ingin mencampuri urusan orang lain, urusan sendiri cukup membuatnya resah. Mungkin karena terlalu banyak urusan, hati resah pikiran buntu, maka begitu tahu orang lain juga sedih dan lerang, rasa simpati timbul dalam sanubarinya. Tak tahan akhirnya ia melompat bangun, setelah mengenakan sepatu ia membuka pintu beranjak ke kamar sebelah. Pohon di pekarangan memang cukup rendang, suasana di sini nyaman, daun pintu kamar sebelah tertutup rapat. Sesaat ia ragu, isak tangis belum berhenti, akhirnya ia beranjak maju lalu mengetuk pintu perlahan. Cukup lama, dari dalam ada suara orang menegur, siapa di luar suara orang seperti amat dikenalnya. Jantung Hang Si Mio bertambah cepat, dengan keras ia mendorong daun pintu, segera ia berteriak kaget, kau perempuan yang diam-diam bersembunyi di kamar dan berisak tangis itu ternyata bukan lain adalah simbikun di meja ada arak. Sepertinya simbikun sempat mabuk. Ada orang setelah mabuk suka tertawa, tertawa dan tertawa, ada juga setelah mabuk suka menangis, menangis dan menangis terus. Melihat Hang Si Mio, bukan saja tidak menghentikan tangisnya, tangis simbikun malah lebih keras, lebih sedih. Hang Si Mio berdiri diam, mengawasi orang menangis. Dia juga seorang perempuan, ia tahu bila seorang sedang menangis, siapapun takkan bisa membujuknya, makin dibujuk tangisnya makin sedih, tangisnya bisa menjadi-jadi kadang menangis mirip orang minum arak. Seorang boleh menangis, seorang juga boleh minum arak. Tapi dikala minum arak, kalau ada seorang lain berdiri di samping mengawasi kau minum, selera minummu pasti hilang, arak takkan bisa masuk perut lagi. Demikian halnya dengan menangis. Karena diawasi Hang Si Mio, mendadak simbikun berjingkrak, dengan bola matanya yang merah karena lama menangis menatap Hang Si Mio, serunya, untuk apa kau kemari aku juga ingin tanya, untuk apa kau ke tempat ini tanya Hang Si Mio, lalu menarik kursi dan duduk, bagaimana kau bisa berada di tempat ini, kenapa aku tidak boleh ke tempat ini, bukan saja lagi sedih, ternyata emosinya juga terbakar. Biasanya ia tidak pernah bersikap sepasar ini. Hang Si Mio maralah tertawa, tentu kau boleh ke tempat ini. Tapi bukankah kau sudah pulang-pulang kemana, Pek Masan Cheng? Pek Masan Cheng bukan rumahku, air mati simbikun hampir menetes lagi. Kemarin malam aku ke Pek Masan Cheng, kau ada di sana ada, lah, kenapa seorang diri kau keluyuran di sini, aku senang, bantah simbikun sambil menggigit bibir, aku senang keluar, kenapa tidak boleh keluar dari tampangmu, kelihatan kau tidak senang, Hang Si Mio tidak memberi kelonggaran. Sebetulnya lantaran apa kau lari dari rumah simbikun tak bisa menjawab. Arak masih ada di meja, mendadak ia meraih poci arak lalu dituang ke dalam mulut. Dia ingin mabuk, setelah mabuk baru bisa melupakan segala persoalan, bisa menolak pertanyaan yang tidak ingin dijawab. Sayang poci itu sudah kosong, sisanya masih beberapa tetes, mirip darai air matanya. Arak yang getir, segetir hatinya, sisa arak itu akhirnya bakal kering. Bagaimana dengan air mata? Ya ar, poci itu jatuh di lantai dan pecah berantakan. Hati simbikun rasanya lebih hancur dibanding poci arak, sebab bukan hanya hatinya yang hancur, mimpinya juga telah lebur. Hang si Nio diam mengawasinya. Nasib kenapa menyiksanya sedemikian rupa? Sekarang dia sudah berubah total, kenapa nasib masih juga menyiksanya? Akhirnya Hang si Nio menghela nafas ringan, tak peduli karena apa, rasanya tak perlu kau lari dari rumah, mengawasi pecahan poci di lantai, bola matanya yang semula indah berubah kosong, tidak pantas Hang si Nio bersuara dalam mulut. Simbikun tertawa dingin, kemarin kau masih memaksaku, menyuruh aku pergi, kemarin malam? Mungkin aku yang salah, sejak kapan kau pernah merasa bersalah? Hang si Nio menunduk, aku yang salah, karena aku tidak pernah memikirkan dirimu, yang dia pikir hanya seorang. Semua yang ia lakukan hanya untuk menyenangkan dia, supaya dia bahagia. Demi dia, ia rela mengorbankan segalanya. Tapi bagaimana dengan orang lain? Kenapa orang lain rela berkorban demi dirinya? Bukankah orang itu punya hak untuk mempertahankan hidup? Dengan lirih Hang si Nio berkata, deritamu sudah cukup berat, pengorbananmu jauh lebih banyak, baru sekarang ia sadar, dia tidak punya hak memaksa orang lain menerima derita, kebahagiaan orang ia bangun di atas penderitaan orang lain. Sekarang kau harus memikirkan dirimu sendiri untuk bertahan hidup beberapa hari lagi, rasakan kehidupan yang bahagia. Kau berbeda dengan aku, kalau keluyuran terus di luar, hidupmu jelas akan runtuh, inilah curahan tulus dari hati yang paling dalam. Terhadap perempuan yang cantik bagai kembang, bernasib setipis kertas, ia benar-benar merasa simpati dan kasihan. Tapi satu hal ia lupa, kasihan itu kadang dipandang sebagai hinaan, seperti sindiran yang tajam, lebih gampang melukai perasaan orang. Mestinya simbi kun sudah mempertahankan air matanya, mendadak bercucuran lagi, dengan kencang ia genggam kedua tangan, lama kemudian baru bertanya perlahan, menurutmu aku harus bagaimana ku rasa kau harus pulang, pulang? Pulang kemana? Jelas kau tahu aku sudah tidak punya rumah, rumah dibangun orang, sejauh kau masih punya orang, kau masih bisa membangun kembali rumahmu, orang. Aku masih punya orang selama ini kau masih punya, Lian Siapik maksudmu, Hang Si Nyo memanggut, katanya dengan tertawa getir, selama ini aku salah menilainya, dia bukan orang yang kuduga semula, bila kau mau kembali ke sampingnya, dia pasti akan menerima dan bersikap baik kepadamu, kalian masih bisa membangun mahligai keluarga, simbi kun mendengarkan, mendengar sampai terpesona. Di dunia ini mana ada perempuan yang mau sepanjang hidup keluyuran di luar? Apakah dia sudah terbujuk? Bila kau rela, kata Hang Si Nyo lebih jauh, kapan saja boleh kuantar kau pulang, aku malah rela memohon maaf kepadanya, kali ini ia bicara jujur, bicara dari hati yang paling dalam. Sejauh simbi kun dapat meraih kebahagiaan, apapun yang harus ia lakukan, ia rela dan senang hati melakukan. Mendadak simbi kun malah tertawa berderai. Tawanya makin keras tertial-tial. Hang Si Nyo melenggong. Tak pernah terbayang reaksi simbi kun bisa segela ini. Sungguh ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Mendadak derai tawa simbi kun berubah menjadi jerit tangis, bukan tangis terisak seperti biasanya, tapi tangis tergerung-gerung yang menyayat hati. Mirip anak kecil yang kaget dan menangis ketakutan. Tangisnya itu jelas tidak normal, tangis seperti ini lebih mendekati histeris, kalau didiamkan bisa menjadi gila Hang Si Nyo mengertak gigi, mendadak ia melayangkan tangan dan plak, dengan kerasnya gambar muka simbi kun. Mendadak simbi kun menghentikan tangisnya. Tidak hanya tangisnya berhenti, napas, aliran darah dan pikirannya seperti berhenti. Sekujur badannya mengejangkaku, berdiri mematung seperti boneka. Hang Si Nyo justru mengucurkan air mata, kenapa kau begini? Apa aku salah umong simbi kun tetap tidak bergeming, sorot matanya kosong hampa, seperti menatapnya, seperti memandang jauh ke depan. Mungkin aku salah omong, aku, kau tidak salah, teriak simbi kun, dia memang bukan congcu dari Tian Cong, tapi aku lebih rela dia betul adalah Tian Cong, kenapa seru Hang Si Nyo tertegun. Sebab seorang Tian Cong, paling tidak adalah manusia, memangnya dia bukan manusia karena menahan rasa sedih, muka simbi kun tampak mengkeret, selama ini aku anggap dia manusia, peduli dia baik atau buruk, tetap orang yang dihormati, siapa tahu ternyata dia tidak lebih hanya seorang budak, budak? Budak siapa budak Tian San? Tian San Siowye A.W.H.O.U. adalah Tian Cicu, ahli warisnya tentu adalah Tian San, walau Lian Siapik bukan Tian San, tapi budak Tian San Hang Si Nyo lebih kaget, di luar dugaan, maka ia bertanya lagi, dari mana kau tahu semua ini sebab, sebab sebagai istrinya, semalam aku tidur di kamarnya, cerita ini mirip cemeti, begitu ia bercerita berarti cemeti itu menghajar sekujur badannya. Perasaan ini bukan hanya penderitaan, tapi juga kepedihan, kekecewaan. Hang Si Nyo maklum akan pergulatan perasaan ini. Dia tidak bertanya lebih lanjut, ia yakin Sim Bikun akan membeber cerita panjang yang mengejutkan. Dia menyangka aku sudah tidur, dia kira aku menghabiskan secawan obat yang dia berikan kepadaku, kau tahu kalau itu obat bius aku tidak tahu, tapi seteguk pun aku tidak meminumnya, kenapa aku tidak tahu kenapa, yang pasti aku tidak suka minum obat, obat apapun aku tidak mau minum, Hang Si Nyo mengangguk. Karena dia mengerti, seorang kalau sudah putus asa, maka ia akan berusaha menyiksa diri sendiri, mana mungkin dia mau minum obat. Banyak persoalan di dunia ini, kadang kelihatan kebetulan, padahal kalau diperiksa dengan seksama, akan ditemukan semua itu karena karma. Entah sebab apa yang ditanam, akan menerima akibat yang nyata. Kalau paham akan pengertian ini, kelak bila ingin menanam tentu akan memilih bibit yang baik. Sim Bikun berkata, dia tentu tak tahu kalau diam-diam aku membuang obatnya itu, ya, pasti tidak menduga, karena selama menjadi suami istri kau tidak pernah berbohong padanya, itulah salah satu sebab. Waktu dia masuk kamar, sebenarnya aku belum tidur, tapi kau pura-pura sudah lelap karena aku tidak ingin bicara dengan dia, ini pun salah satu sebab. Dia tidak mengganggu musim Bikun menggeleng kepala, dia hanya berdiri di pinggir ranjang mengawasiku, lama dia menjublek di tempatnya, walau aku tidak berani membuka mata, namun aku rasakan keadaannya amat aneh, aneh waktu dia mengawasiku, aku merasa sekujur badanku makin dingin, selanjutnya kelihatannya aku memang sudah tidur, padahal hatiku memikirkan banyak persoalan, yang dia pikir waktu itu bukan si Yau Capetlong. Selama dua tahun belakangan ini, bayangan si Yau Capetlong hampir mempengaruhi seluruh jiwa raga, seluruh jalan pikirannya. Tapi kala itu yang dia pikir justru adalah Lian Siapik. Sebab Lian Siapik kini berada di depan ranjangnya, sebab antara dirinya dengan Lian Siapik masih meninggalkan kenangan manis madu, kenangan asik masyuk. Betapapun Lian Siapik adalah pria pertamanya. Terbayang akan malam pertama dahulu, malam itu ia pun pura-pura tidur di ranjang, dia juga berdiri di ranjang seperti malam ini, mengawasinya, selama itu tak pernah menyentuh, merabai atau memanggilnya, secara diam-diam menutup selimut di badannya. Betapa tegang dan rasa malu dirinya kala itu, sampai sekarang, kalau dibayangkan, akan mengundang rasa tegang, jantung berdetak lebih kencang. Sepanjang mereka hidup bersama, belum pernah dia berbuat kasar, bicara keras, apalagi membentaknya. Sejak awal sampai terakhir mereka berpisah, dia tetap adalah suami teladan, suami pengertian yang lemah lembut. Membayangkan sampai di sini, hampir tak tahan dia akan membuka mata, lalu menikmati malam pertama yang... Pada saat itulah, mendadak ia mendengar suara seorang bertepuk sekali di luar jendela. Lian Siapik segera beranjak ke sana, memuka daun jendela, dengan menekan suara berkata, kau terlambat, lekas masuk, orang di luar jendela tertawa ringan, katanya menggoda, malam pertama pengantin baru, kau tidak khawatir aku mengganggu kalian mendengar suara orang ini, sekujur badan simbi kun mendadak mengejang dingin. Itulah suara Ho Aji Giyok. Ia kenal betul suara itu. Mimpi pun tak pernah terbayang dalam benaknya, Ho Aji Giyok datang menemui Lian Siapik. Bagaimana mungkin mereka punya hubungan? Simbi kun berusaha mengendalikan diri, memusatkan perhatian mendengar percakapan mereka. Lian Siapik berkata, aku tahu kau akan datang. Maka aku cari akal membuatnya tidur, dia tidak akan terjaga tidak mungkin. Obat yang kuberikan cukup membuatnya pula sampai pagi, Ho Aji Giyok sudah melompat masuk lewat jendela, katanya dengan cekik ikan geli, jerih payahmu tidak ringan untuk mengajaknya balik. Sekarang malah membuatnya tidur, apa tidak menyianyakan malam yang indah ini? Aku tidak pergi mencarinya, dia sendiri yang pulang. Tak heran orang bilang kau ini punya peran yang lihai, bukan hanya orangnya pulang, hatinya pun kembali kau genggam. Kalau aku hanya menginginkan orangnya pulang, buat apa aku berjerih payah, mendengar percakapan mereka, sekujur badan Simbi kun terasa dingin kaku, hati pun seperti tenggelam ke dasar jurang. Dalam hal ini kau telah melakukan perbuatan terbaik, maka Tian San ingin bicara langsung dengan engkau, kapan waktu padang rembulan, di mana cuy guat lor di soh, aku pasti datang tepat waktu, besok pagi kau harus sudah berangkat, pergi bersamaku, kita pergi dulu ke jeluhatong menunggunya, boleh, kau tega meninggalkan dia seorang di sini, dia sudah mau pulang sendiri, yakin tidak akan pergi lagi, kau yakin sebab aku tahu, tiada tempat lain di mana dia bisa pergi, ho ajak diok cekik ikan geli, kau memang serba pintar, itulah percakapan dua orang yang didengar Simbi kun semalam. Sampai sekarang, sorot matanya masih diliputi rasa sedih dan derita. Hong Sinio maklum akan kepedihannya. Siapapun orangnya, setelah sadar dirinya dibohongi, dirinya dijual oleh suami sendiri, hatinya jelas takkan merasa senang. Dengan berlinang air mata, Simbi kun melanjutkan, kali ini sebetulnya aku bertekad, tidak akan meninggalkan dia lagi, aku, sesungguhnya tiada tempat kemana aku bisa pergi. Tapi setelah mendengar percakapan mereka, sehari tinggal lebih lama di sana sudah tidak betah lagi, kalau bertahan di sana, mungkin aku bisa gila dibuatnya, maka begitu dia pergi, kau pun minggat dari sana, Simbi kun manggut-manggut. Bukan hanya tiada tempat kemana dia bisa pergi, malah seorang famili, seorang teman pun ia tidak punya. Maka secara diam-diam ia berlari dan bersembunyi di hotel kecil ini, diam-diam menghabiskan air matanya. Arak getir masuk perut berubah menjadi air matu mengawasi orang, tiba-tiba Hong Sinio tertawa, katanya lembut, sekarang aku ingat satu hal, hal-hal apa tak tahan Simbi kun bertanya. Sepertinya kau dan aku belum pernah minum arak bersama, ya, belum pernah, apa salahnya hari ini kita minum bersama sampai mabuk tak menunggu reaksi Simbi kun, mendadak ia berlari keluar seraya berteriak, ambilkan arak, botol besar ukuran 20 kati, betapapun baik kualitas arak, dalam kondisi mereka sekarang, tetap menjadi arak getir. Demikian di alam angan-angan Simbi kun, kehidupan ini memangnya mirip secawan arak getir. Hong Sinio sudah menghabiskan dua cawan arak, cawan besar. Tapi cawan Simbi kun masih penuh, setetes pun belum dinium. Kau tidak minum, aku tidak ingin mabuk, Hong Sinio mengkerut alis, kapan hidup ini pernah mabuk, kenapa kau tidak ingin mabuk sebab aku sudah mengerti maksudmu, aku punya maksud apa kau ingin melolohku minum sampai mabuk, lalu meninggalkan aku di sini, kau sendiri akan pergi ke Soong, Hong Sinio menyengir lebar, tawanya kecut. Aku tahu kau pasti akan menyusulian siatik, pergi mencari Tian San, kesempatan baik kali ini takkan kasihasiakan, Hong Sinio tertawa getir, awalnya kau bukan orang yang suka curiga, kenapa sekarang berubah? Karena aku dipaksa harus berubah, memangnya kau juga ingin mencari mereka, memangnya aku tidak boleh pergi, kau tidak boleh. Kenapa? Karena bila kedatangan kita diketahui mereka, jangan harap kau bisa hidup lagi, maka kau melarang aku pergi sebab kau tidak perlu berkorban lagi, tapi kau boleh pergi, kau siap mati, sejenak Hong Sinio diam, lalu bertanya, tahukah kau, aku ini orang macam apa bukan saja cantik kerupawan, cerdik pandai, jiwamu lapang dada, terbuka, setua ini usiamu. Hidupmu lebih senang, lebih gembira dibanding orang lain, jauh lebih bahagia dibanding aku, Hong Sinio tertawa lagi, tawanya membayangkan betapa kosong hatinya, betapa sedih dan merana cukup lama baru membuka suara, aku ini anak sebatang kera, sejak kecil tidak punya rumah, tiada keluarga tanpa famili, anak lain masih mengompol di pelukan ibunya, aku sudah terlunta-lunta di jalanan, kehangatan keluarga hakikatnya tidak pernah aku rasakan barang sehari saja. Waktu usia ku belasan tahun, aku sudah pandai naik kuda yang berlari paling kencang, minum arak paling keras, meski dari kualitas paling rendah, bermain golok yang paling cepat, berpakaian baju paling baru dan bagus, berkenalan dengan teman yang punya kuasa. Sebab aku mengerti, perempuan macamku ini, kalau mau berkecimpung di Kangong, maka harus banyak belajar care bagaimana melindungi diri sendiri, sedikit meleng atau kendor kewaspadaan, mungkin sudah lama aku dimakan oleh orang, sisa tulang pun susah dicari lagi, banyak orang menganggap aku hidup senang, karena aku sudah belajar menelan air macu ke dalam perut. Tahun ini usiaku sudah 35, masih seperti 20 tahun lalu, tiada rumah, tanpa famili, tiap datang tahun baru, seorang diri diam-diam aku menyembunyikan diri. Sebab tidak kubiarkan orang lain tahu, melihat aku mengucurkan air mata, sampai di sini ia mengangkat kepala, menatap Simbi Kun, kau juga perempuan, kau tahu apa yang diharapkan, didambakan seorang wanita, Simbi Kun menundukkan kepala. Keluarga bahagia, anak yang patuh, suami yang pengertian, kehidupan nantentram, semua itu adalah harapan dan dambaan setiap perempuan, sebab yang mereka inginkan bukan impian muluk, bukan barang mewah, tapi kebutuhan tiap keluarga, satupun aku tidak punya apa-apa, Hang Si Nyo menggengam tangan Simbi Kun, coba kau pikir, perempuan seperti aku ini, apa alasanku untuk mempertahankan hidup? Simbi Kun tertawa, sama-sama terawa getir, dan aku, apa alasanku mempertahankan hidup? Paling tidak ada satu alasan, Siow Capit Long Hang Si Nyo manggut, paling tidak, ada orang yang mencintaimu dan kau juga mencintainya, berdasar alasan ini, cukup bagi seorang perempuan untuk mempertahankan hidup. Maka kau tidak boleh mati, kau tidak boleh pergi, Hang Si Nyo berdiri, bila bertemu dia, pasti ku suruh dia ke tempat ini mencarimu, kau kira aku akan menunggunya di sini, kau harus menunggunya di sini, kalau kau menjadi aku, kau mau menunggu kalau ada seorang yang ku cintai dan mencintaiku, berapa lama aku harus menunggu, aku akan selalu menunggunya, mengawasi mata orang yang berlinang air mata, Simbi Kun mendeluh dibuatnya, kalau begitu, yang harus menunggu dia di sini adalah kau, bukan aku, kata-katanya sungguh mirip sebatang cemeti. Hang Si Nyo merasakan sekujur badannya mengejang, cemeti ini tepat menghujam ke hulu hatinya, tempat yang paling lemah di tubuhnya. Simbi Kun berkata kalem, sekarang aku bukan lagi perempuan yang lemah, perempuan yang tidak tahu apa-apa, maka banyak persoalan yang kau anggap aku tidak bisa mengerti, semua sudah kupahami, kau, teriak Hang Si Nyo Simbi Kun menukas ucapannya, maka kalau aku punya alasan untuk hidup, demikian pula yang kau, kau boleh pergi menyerempet bahaya, kenapa aku tidak ucapannya bernada tegas penuh tekat, meski bernada sedih, kelahiranmu berbeda dengan kelahiranku, tapi sekarang, nasibmu sama dengan nasibku, kenapa kau menyangkal akan hal ini dengan tajam, ia mengawasi Hang Si Nyo, sorot matanya penuh pengertian dan simpati. Hang Si Nyo juga tengah mengawasinya. Mereka berdua saling tatap, saling pandang, dua cewek yang pasti berbeda, seperti dibelenggu oleh tambang yang sama. Apakah nasib itu? Bukankah nasib merupakan sebuah rantai gembok yang tidak kelihatan? Apakah kasih? Apakah simpati? Ya, mirip sebuah rantai gembok yang tidak kelihatan. Terima kasih telah menonton!